Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Balik lagi sama aku Hanif Khairunisa Di video aku kali ini Aku akan membuat Mainan edukasi yang akan Melatih cara menulis Untuk anak Nah ini bahan-bahan yang diperlukan Pasti ada di rumah Kalian yang pertama Yaitu kardus bekas Bekas apa aja Disini aku pakai kardus bekas Air mineral dan juga bekas HVS yang ada Kemudian cutter Ataupun gunting Ballpoint Penggaris Sepidol disini aku menggunakan Dua buah sepidol Yang berbeda warna Yaitu warna hitam Dan merah Dan lakban bening Langkah pertama kita membuat Garis Menggunakan ballpoint dan juga Penggaris Membentuk persegi panjang Ini aku menggunakan Ukuran 6x12 cm Untuk ukurannya Kalian bebas Mau Menggunakan Berapa cm pun Ataupun Untuk bentuknya Kalian bebas Mau berbentuk Persegi panjang Atau persegi Atau bulat Itu bebas Seenaknya Seenaknya kalian aja Disini aku menggunakan Persegi panjang Karena Untuk mempermudah aja Sebenarnya Dan Ukuran 6x12 cm Ini Agar Mudah digenggam aja Sama anak Disini Aku membuat 26 buah Persegi panjang Berukuran 6x12 cm Setelah itu Kita gunting-gunting Semua yang sudah Di garis Persegi panjangnya Yang berjumlah 26 buah Selamat menikmati Nah setelah selesai Hasilnya akan Seperti ini Kemudian Kita gunakan Selotif Atau lakban Dan juga Sepidol Ini aku menggunakan Dua buah Sepidol Warna Hitam Dan Merah Kita tuliskan Saja Dari mulai Huruf A besar A kecil Sampai Dengan Z besar Dan Z kecil Untuk Besar kecilnya Huruf Disesuaikan Saja Dengan Potongan Potongan Yang ada Untuk hurufnya Juga Ini aku Seadanya Tidak Dibagus Bagusin Tidak Gimana Gimanain Ini benar-benar Sebisa-bisanya Aku Bikin Masing-masing Huruf yang ada Kalau Kalian Ingin Lebih Rapi Bisa Dibantu Juga Dengan Menggunakan Penggaris Atau Kalian Bisa Download Kemudian Tempelkan Ke Kardus-kardus Ini Terima Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton